Seru banget melihat pilkada di tahun ini. Kita akan jadi saksi sejarah menonton perang besar antara Megawati Soekarno Putri dengan mantan anak didiknya yang berhianat, yaitu Joko Widodo, mantan presiden yang tetap ingin menancapkan kukunya di peta politik nasional. Selain itu, di pilkada tahun 2024 inilah PDI Perjuangan benar-benar berjuang sendirian karena di beberapa provinsi dan kabupaten, partai-partai lain sudah membentuk koalisi yang dinamakan Kim Plus. PDI Perjuangan, partai yang memang terlahir menjadi partai oposisi dan besar di tengah tekanan Orde Baru, kali ini kembali harus berjuang dengan kekuatan maksimal kalau mereka tidak ingin hancur lemur dijelas kekuatan mayoritas di Kim Plus. Ditambah dukungan penguasa yang ingin menguasai peta nasional. Kita sendiri melihat bahwa Kim Plus menguasai hampir seluruh wilayah dalam pilkada tahun ini. Dan PDI Perjuangan benar-benar berjuang hanya untuk merebut lima provinsi besar di mana mereka menghadapi kekuatan yang sangat besar. Provinsi-provinsi itu adalah Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan Jakarta. Tetapi mendekati pemilihan di tanggal 27 November nanti, PDI Perjuangan tampaknya harus fokus di tiga provinsi di mana PDI Perjuangan harus menang. Kalau tidak, militansi kader dan para pendukung akan diuji keras, yaitu Bali, Jawa Tengah, dan Jakarta. Sedangkan di Sumatera Utara dan Jawa Timur tampaknya pihak Kim Plus ini begitu kuat. Jawa Barat apalagilah sudah sejak awal dilepas sepertinya oleh PDI Perjuangan. Jawa Tengah mendadak jadi pusat medan pertempuran baru. Sesudah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mendadak muncul di tengah pertarungan dengan meng-endorse Ahmad Lutfi dan Yassin. Lutfi dan Yassin awalnya berkunjung ke Solo ketemu dengan Jokowi. Dan di sana sudah ada Prabowo yang juga sedang berkunjung. Entah gimana ceritanya, hasil dari kunjungan itu tiba-tiba virallah video Prabowo meng-endorse pasangan Ahmad Lutfi yang dijagokan oleh Jokowi. Dan ributlah banyak orang mempertanyakan, kenapa Prabowo sebagai Presiden kok bisa merendahkan dirinya dengan meng-endorse pasangan di Pilgur? Belum pernah lho, ada sejarahnya seorang Presiden kampanye langsung terhadap pasangan di Pilgadak. Apalagi terang-terangan seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Tapi situasi di mana Ahmad Lutfi dan Yassin meminta dekingan pusat ini juga menandakan mereka ini sedang panik dan tidak percaya diri bertanding sendiri. Suruh-uruh mereka itu turun terus. Sedangkan lawan mereka yang dari PDI Perjuangan, yaitu Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, dan Hendrar Pihadi, mantan Wali Kota Semarang, hasil surveinya terus naik dan malah sekarang unggul dari lawannya. Meski itu masih tipis banget. Dan karena takut kalah itulah, pasangan Ahmad Lutfi akhirnya minta backup dari Jokowi yang kemudian memanfaatkan kedatangan Prabowo ke Solo untuk kampanye buat mereka berdua. Tapi apakah dukungan Jokowi dan endorsan dari Presiden membuat survei Andika Perkasa itu turun drastis? Oh, disini yang asik. Ternyata tidak. Justru itu menjadi blunder buat pasangan Ahmad Lutfi. Laporan dari Jawa Tengah justru pemilih semakin militan mendukung Andika Perkasa karena buat mereka itu seperti perang Baratayuda melawan penguasa yang zolim. Apalagi Bumega turun langsung ke Jawa Tengah dan mengancam. Kalau Jawa Tengah kalah dalam pilkada maka beberapa petinggi elit di PDI Perjuangan terancam dicopot dari posisi dan jabatan mereka. Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di channel ini Salam NKRI Harga Mati. Nah teman-teman dalam video ini ada sebuah cuplik lagi dari Masa Liv Furaman mengatakan Jokowi takut berangkasnya terciduk. Ada apa teman-teman dalam situ teman-teman? Kita akan membacakan beberapa komentar mengenai tentang hal tersebut ya teman-teman. Seperti kata Prof. Burhan Jokowi takut kalau Andika Perkasa menang. Beliau akan berpotensi maju di Pilpres 2029 melawan Gibran. Makanya dia getol banget harus menguasai Jawa Tengah. Pilih yang tidak didukung Juliano tetap pilih Pak Andika Hendi. Saya dari Bali mendukung Pak Andika. Jadi Jawa Tengah nomor satu warga Jawa Tengah tidak pilih Pak Andika rugi besar. Masyarakat Jawa Tengah solid, kompak menangkan Pak Andika Hendi. Sederhananya Pak Andika jika jadi gubernur Jawa Tengah maka tangga untuk menjadi calon presiden sangat terbuka. Inilah ancaman terbesar buat Gibran di 2029 dan berpotensi mendapatkan lawan yang berat. saya yakin Pak Andika jadi gubernur Jawa Tengah dan mengubah pola ke depan dalam peta kepemimpinan nasional berikan pemimpin yang terlahir dari kapasitas yang jelas dan bisa menjadi pelayan rakyat yang diharapkan. Semua siasat, jahat, perusahaan negara harus dihentikan. Jokowi harus diselidiki dan harus diadili. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh. hanya tunggu waktu saja semoga masyarakat Jawa Tengah jangan salah pilih. Semoga Pak Andika Hendi mendapatkan kemenangan. Semoga warga Jawa Tengah semakin melek politik mari kita selamatkan Presiden Prabowo agar lepas dari ketergantungan dari mantan Presiden Jokowi. Jadi ingat Budi Ari keceplosan. Peragip harus menang. Kalau kalah kita semua masuk penjara. Tuhan bersama Andika untuk Indonesia. Sangat masuk logika penjabaran Mas Alif dari bongkar semua tentang Jokowi termasuk ijazahnya di UGM. Manusia yang tak pernah ada puasnya hanya memikirkan duniawinya saja. Pak Andika luar biasa beliau hebat dan layak jadi Presiden. Berikutnya sekaligus mengubur ambisi keluarga Mulyono. Pak Andika itu tegas jujur dan adil. Kalau salah ya dibilang salah kalau benar ya dibilang benar. Ya mungkin ada secret yang kita semua tidak tahu kalau kebongkar. Tiga periode tidak dituruti dengan tingkahnya tambah brutal. Tuhan jangan membiarkan manusia yang rakus jabatan. Kekuasaan jangan sampai jadi pemimpin negeri ini. jadilah pemimpin yang hebat yang tidak lakus dan takut akan Tuhan pasti Indonesia makmur dan sejahtera tanpa korupsi. Yang penting semua support Pak Andika dan Pak Hendi agar dimudahkan menuju Jawa Tengah. Satu, semoga kebenaran segera menemukan jalannya sendiri. Feeling gue Pak Andika yang paling jadi gubernur Jawa Tengah. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia khususnya Jawa Tengah sadar apa tujuan Jokowi ingin menang kekeh di Jawa Tengah. Betul banget analisa video ini benar banget. Kenapa Pak Jokowi masih saja memikirkan dunia tidak memikirkan di akhirat. Padahal beliau sudah mempunyai segalanya sudah merasakan semuanya kok masih kurang. Ingat dan sadar Pak jabatan tidak akan dibawa kelihan belahan. Sadar Pak Jokowi umur dihitung misteri. Mudah-mudahan Pak Andika dan Pak Hendi menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 1. Kemenangan yang berturut-turut didukung oleh partai yang besar sangat disayangkan melihat Jokowi yang begitu mudahnya melupakan yang paling berjasa dalam karirnya. Merasa hebat hebatnya hebat mengalahkan kekuasaan Tuhan itulah kesembuhan manusia. Mas Alif itulah dunia semakin banyak kita di depan dan kita kejar tidak akan merasa puas terecoli maut baru bisa menyedarkannya itu. Jokowi bisa menang di pilihan walik kota Surakarta 2 kali pilihan gubernur DKI Jakarta dalam pilpres 2 kali karena diendorse PDIP kader-kader PDIP dan dari DPP sampai dengan anak ranting bekerja keras saling bahu-membahu mencari dukungan masyarakat untuk memenangkan Jokowi semakin Pak Andika di pojokan disingkirkan penguasa rakyat tetap jatuh hati kepada Pak Andika tetap ramah supel menghargai rakyat kecil mulutkan terobesi samsung jadi presiden jadi dia menyiapkan posisi aman untuk mendukung cita-citanya itu sebagai mantan Panglima dan General TNI semestinya Pak Andika bentuk tim tangkap tangan politik wah harus sadar kalau Anda saat ini berhadapan dengan orang terkaya orang baru contoh mantan presiden SBY tetap enteng anteng menikmati hari tua tidak ikut-ikutan cewek-cewek dengan gubernur pres beda dengan muliolog dengan jabatan semakin motot indikasi ada sesuatu yang harus diamankan rakyat menunggu terkuaknya misteri di keluarga Pak Jokowi nah teman-teman sahabat-sahabat dari lensa netizen silahkan memberikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat betukar pikiran antara satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini terima kasih teman-teman lensa netizen melaporkan selamat menikmati